Halo, jumpa lagi dengan tentang artis Aquila 88. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Info kali ini datang dari aktor tampan asal Tiongkok, yaitu Dylan Wang. Aktor yang juga dikenal dengan nama Wang Hedi ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, drama Love Between Firing and Devil yang dibintanginya menjadi salah satu drama populer di tahun 2022. Hal itu pun berimbas kepada dirinya yang makin dilirik oleh brand-brand ternama untuk dijadikan juru bicara. Namun, tak hanya sampai di situ, kehidupan pribadinya pun tak luput dari pantauan netizen. Dilansir dari laman opercisidele.com, pada tanggal 16 Desember lalu, media gosip memposting foto Dylan Wang dengan seorang gadis yang diduga adalah pacarnya. Selain itu, media gosip juga banyak mengklaim bahwa gadis yang diduga kekasihnya diajak aktor tampan itu untuk menghadiri acara majalah Jiki Man of the Year. Kabar ini diketahui Usai Dylan Wang tertangkap paparazzi bersama wanita itu dalam perjalanannya untuk menghadiri acara tersebut. Sebelumnya, aktor tampan itu juga pernah muncul di bandara pada bulan Agustus lalu dengan diikuti oleh seorang wanita berbaju hitam yang menjadi sorotan netizen. Hal tersebut pun menimbulkan perbincangan hangat di media sosial dan beberapa netizen menuding bahwa gadis tersebut merupakan kekasih Wang Hedi. Oh ya sobat, menurut laporan warganet, Wang Hedi dan pacarnya telah bersama selama 6 tahun dan menutup hubungan mereka ke publik. Tapi ternyata setelah rumor kencan itu beredar, staf Wang Hedi memposting sebuah pernyataan untuk membantah rumor tentang kabar kencan tersebut. Saat itu, staf berkata bahwa gadis itu adalah staf Dylan Wang yang baru bekerja dan meminta untuk tidak menyebarkan rumor. Selain itu, stylist Wang Hedi juga mengeluarkan sebuah artikel untuk membantah rumor tersebut. Ia mengatakan bahwa gadis yang menemani Wang Hedi adalah dirinya sendiri, bukan kekasih yang disebutkan di internet. Gimana nih tanggapan kalian sobat? Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan tinggalkan komentarmu agar kamu tidak ketinggalan info terbaru selanjutnya.